Intro Setajud adalah surat sunah yang dikerjakan di malam hari atau seperti malam setelah terjaga dari tidur Setajud termasuk surat sunah ma'okad yaitu sholat yang dikuatkan oleh syara Setajud merupakan sholat sunah yang perintahnya langsung disebutkan dalam Al-Quran disertai dengan keutamanya Hari ini sebagaimana firman Allah dengan surat al-Isra 17 ayat 79 dimana Allah SWT berfirman Dan pada sebagian malam hari bertahudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhan memengkat kamu ke tempat yang terpuji Quran surat al-Isra ayat 79 Adapun mengenai jumlah rekaatnya surat sunah ini dapat dikerjakan sedikitnya dua rekaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas Surat al-Isra ayat memiliki banyak sekali manfaat juga keutamaan Di antara manfaat dan keutamaan surat al-Isra ayat adalah jalan meraihi ruda Allah Dikabukannya doa-doa dan juga pencegah dari berbuat besa Bahkan karena banyaknya keutamaan dan manfaat surat al-Isra ayat ini Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan surat sunah yang satu ini Berikut adalah manfaat dan keutamaan tahadud yang dijanjikan Allah dan Rasulnya Bagi mereka yang rutin dan tekun mengerjakan surat tahadud disertai dengan penuh ketulisan dan kerasan Semata-mata mengharap rahmat Allah dalam mengerjakannya Nomor 1 Salat sunah yang paling utama Tahadud yang juga disebut Mengerjakan kebahagiaan di hari kiamat Yang ini berupa tiket masuk surga dengan selamat Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda yang artinya Dari Abdullah bin Salam r.a.w.wa'an Bahwasannya Nabi SAW bersabda Wahai sekalian manusia Seberluaskanlah ucapan salam Berikanlah makanan dan selatlah kamu sekalian pada waktu malam Sewaktu manusia sedang tidur Bicaya kamu sekalian akan masuk surga dengan selamat Hadis Surat Muslim nomor 1167 Nomor 3 Dijanjikan Allah mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat Orang yang rutin mengerjakan tahadud disperga malam Maka ia dijanjikan Allah akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat Hadis Surat Muslim nomor 1179 yang artinya Sesungguhnya pada waktu malam terdapat suatu saat Yang apabila seorang hamba Muslim memohon kebaikan kepada Allah Ta'ala Baik berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat Miscaya Allah akan mengabukkan permohonannya Dan saat yang demikian itu ada pada setiap malam Hadis Surat Muslim nomor 1179 Nomor 4 Diangkat derajat ke tempat yang terpuji Allah SWT berjanji akan mengangkat derajat orang yang gemar melakukan surat hajud Hal ini sebagaimana Allah berperiman di dalam surat al-isro ayat 79 yang artinya Dan pada sebagian malam lakukanlah salat hajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu Mudah-mudahan Tuhan mengangkat kamu ke tempat yang terpuji Quran Surat al-isro ayat 79 Nomor 5 Diberikan solusi untuk setiap kesulitan Orang yang gemar mengamalkan salat hajud disertai dengan penuh ketulisan Maka orang tersebut dijanjikan Allah akan mendapatkan jalan keluar dari setiap permasalahan hidup yang dihadapi Solusi dari setiap kesulitan yang sedang dihadapi Hal ini sebagian mempunyai Allah SWT dalam surat al-isro ayat 80 Dimana Allah SWT berdunan yang artinya Dan katakanlah wahai Muhammad Ya Tuhanku masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar Dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar Dan berikanlah kepadaku dari sisi engkau kekuasaan yang dapat menolongku Quran Surat al-isro ayat 80 Nomor 6 Terbebas dari gangguan syaitan Solat malam atau tahadud merupakan tingkat kesempurnaan iman seseorang Karena solat ini merupakan kebiasaannya para sahabat nabi Yang selalu bersegera melaksanakan solat malam untuk mencapai kesempurnaan iman Bahkan mereka yang meninggalkan solat malam karena lalai Maka orang tersebut telah berhasil dikuasai oleh syaitan dan hawa nafsunya Akhirnya seperti yang telah diberitakan oleh Rasulullah SAW Yang kemudian beliau abadikan di dalam sabdanya Yang terdapat di dalam hadis lewat bukhari dan muslim nomor 1165 Yang artinya Dari Ibnu Masud r.a Ia berkata Pernah di hadapan nabi SAW Diceritakan tentang seseorang yang tidur pada waktu malam sampai pagi Tidak bangun pada waktu malam Kemudian beliau bersabda Itu adalah orang yang kedua telinganya dikencingi oleh syaitan Hadis lewat bukhari dan muslim nomor 1165 Nomor 7 Kabukannya segala doa Diantara doa yang mustajab dan tidak tertolak adalah doa di sepertiga malam terakhir Maka barang siapa di antara kita bertegak kuat untuk mendapatkan waktu sebut Kemudian malamnya ia isi dengan celah tahajud dan memperbanyak doa dan memohon ampunan Bicaya Allah akan mengabukkan permohonannya dan juga mengampuni segala dosa-dosanya Ini sebagaimana sabda nabi SAW yang artinya Rob kita terbaru kawata Allah turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa seperti malam terakhir Lalu berfirman Siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya Siapa yang meminta padaku, pasti akan ku beri Dan siapa yang meminta ampunan padaku, pasti akan ku ampuni Hadis 6.321 Dicatat sebagai hambanya yang bersyukur Dari Aisyah RA Ia berkata Nabi SAW biasa melakukan selat malam sampai kedua kakinya pecah-pecah Maka aku berkata kepadanya Kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah Padahal dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang telah diampuni Rasulullah SAW menjawab Tidak bolehkah aku menjadi hamba yang bersyukur Hadis 5.4237 dan Muslim 2.820 Nomor 9 Berada dalam pujian dan sanjungan Allah Allah SWT berfirman dalam memuji dan menyanjung mereka yang berdiri dan sejujur untuk tahajud Sebagaimana beritakan kepada kita yang kemudian diabadikan dalam firmannya yang terdapat dalam surat as-sajadah surat ke-32 ayat 16-17 Dimana Allah SWT berfirman Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya Sedang mereka berdoa kepada rubnya dengan rasa takut dan harap Dan mereka menafkahkan sebagian dari juki yang kami berikan kepada mereka Seorang pun tidak mengetahui apa yang disemukan untuk mereka yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan Quran SWT ayat 16-17 Nomor 10 Mendapat kemuliaan kelak di akhirat Dari Asma' bin Yajid berulau Sedang jumlah mereka sedikit Hadis Tuhan Muslim nomor 1163 Mengingat banyaknya keutamaan serta manfaat yang akan kita peroleh dari dilaksanakannya surat sunnah Mengingat begitu banyaknya keutamaan serta manfaat yang akan kita peroleh dari dilaksanakannya surat sunnah tahajud ini Maka hendaklah ada di antara kita untuk selalu senantiasa merupinkan surat yang satu ini Maka hendaklah ada di antara kita yang membuatkan tekad untuk mengejar apa-apa yang sudah dijanjikan Allah dan Rasulnya Berkenaan dengan amalan salat sunnah tahajud ini Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita yang selalu senantiasa merupinkan ibadah salat tahajud ini InsyaAllah